Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini akan menjadi berita yang sangat besar Yang saya akan sampaikan Sebagai fenomena terbesar abad ke-21 ini Mengawali abad milenial Dan kenarasi Z Ada seorang yang diberikan Fenomena yang luar biasa Dalam hidupnya Dia sejak kecil telah mendapat pengasuhan Langsung dari Rasulullah SAW Di dalam alam arwahnya Atau di dalam Hidupan mimpi-mimpinya Dia adalah Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim Ketika saya bertemu dengan beliau di Pakistan Satu bulan yang lalu Saya berinteraksi selama Satu minggu lebih Dia bercerita bagaimana Masa kecilnya Dan Masa-masa pengasuhan dari Rasulullah SAW Di dalam alam arwahnya Ia adalah Anak kecil biasa seperti kita Dia hidup Bermain Dan Bersama dengan anak-anak Yang Seumurnya Dan juga Bermanja-manja dengan ayah dan ibunya Akan tetapi Dia luar biasa Ketika dia Tidur Dan Di dalam Kehidupan Ruh atau arwahnya Nabi selalu hadir Dan Nabi mengasuh Sejak kecil Ketika dia mulai bermimpi Kehidupannya Di hari-harinya Dipenuhi dengan Suasana yang Menyenangkan bersama Nabi Di dalam Alam mimpinya Atau dalam alam arwahnya Mungkin Ini sangat Ganjil Atau aneh Kalau kita Memahami Pada konsep Kekinian Tetapi Dia hidup Di dalam Peristiwa mimpinya Yang dalam Yang biasa kita sebut Alam mimpi adalah Alam arwah Dia berinteraksi Bersama Rasulullah S.A.M Dan Rasulullah S.A.M Selalu Memanggil dia Sebagai Anaknya Satu ketika Dia berbicara Terkait dengan mimpinya Dia diberi hadiah Ketika Diminta untuk Menyampaikan mimpinya Ke seluruh dunia Hadiahnya juga Sangat kekinian Yaitu Dalam bentuk Perangkat Smartphone Atau handphone Demikian juga Ketika Syed Muhammad Qasim Diminta untuk Datang Berkunjung ke Madinah Al-Munawar Tetapi Qasim Dengan segap Dengan siap-sedia Ya siap Kami akan datang Kesana Tetapi Saya perlu Paspor Karena membuat Paspor akan Sulit Sedangkan Ayahnya Rasulullah S.A.M Di dalam Mimpinya Ingin segera Bertemu Karena sudah Rindu Sudah lama Tidak ketemu Di dalam Teleponnya Rasulullah Mengatakan Qasim Anakku Kalau memang Lama begitu Kami akan datang Sendiri Berkunjung Ke rumahmu Nah ini Satu Menunjukkan Bahwasannya Qasim Dalam Kehidupan Arwahnya Dia selalu Berinteraksi Kepada Bersama Rasulullah S.A.M Yang selalu Hadir dalam Kehidupan Mimpinya Satu ketika Saya bertanya Karena memang Di dalam Kehidupannya Kalau memang Rasul Hadir Sebagai Orang yang Mengasuh Syed Muhammad Qasim Saya tanya Bagaimana Pengasuhannya Ketika Engkau Kecil ya Bro Muhammad Qasim Saya juga Disekolahkan Oleh Rasulullah Sekolah Di sekolah Umar bin Ibn Al-Hattab Dua kali Di sekolah Sampai tamat Di dalam Mimpinya Dan ini juga Sangat Menunjukkan Bahwasannya Cerita Kekinian Juga Terjadi Di dalam Mimpi Muhammad Qasim Di dalam Alam Arawahnya Dan ini Menjadi Bagian Yang terbesar Dari Pemahaman Kita Bahwasannya Pasim Selama Hidupnya Dia mendapat Pengasuhan Dari Rasulullah S.A.W Diberi Pembimbingan Diberikan Nasihat Diasuh Sejak Kecil Disekolahkan Sampai Akhirnya Ketika Dia umur 40 tahun Dia Dia diminta Menyebarkan Apa yang Dirasakan Di dalam Alam Arwahnya Saya tidak Tahu Hikmah Dari Semua Ini Akan Tetapi Kalau kita Belajari Terkait Dengan Mimpi Mimpinya Ini Ada Berita Besar Yang harus Disampaikan Oleh Kita Umat Islam Setelah Mendengar Ucapan Atau Mendengar Penyampaian Dari Sayyid Muhammad Qasim Bin Abdul Karim Dan Beliau Juga Mengatakan Ketika Awal Pertama Sayyid Muhammad Qasim Diminta Untuk Menjadi Anaknya Satu Ketika Ketika Dia Anak-anak Kecil Dia Bermain Kriket Karena Di Pakistan Itu Pertandingan Kriket Itu Menjadi Pertandingan Yang Umum Sama Seperti Di Indonesia Pertandingan Semak Bola Di Di Suatu Stadion Qasim Bersama Sama Saudara Dan Temannya Sedang Bermain Dan Pada Waktu Itu Nabi Hadir Datang Dan Beliau Duduk Di Tribun VIP Sendiri Kemudian Saya Mendengar Persakapan Antara Nabi Dengan Allah Yang Terdengar Sepertinya Allah Berada Di Arus Yang Tidak Terlihat Kemudian Nabi Ditanya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Muhammad Apakah Kau Sudah Memilih Seorang Anak Yang Akan Menjadikan Dia Sebagai Anakmu Rasul Menjawab Pertanyaan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Saya Sudah Mendapatkan Mana Anak Itu Kemudian Dia Menunjuk Saya Saya Mendengar Dia Saya Melihat Dia Menunjuk Saya Dan Itu Mengagetkan Buat Saya Akhirnya Qasim Setelah Selesai Bermain Kriket Dengan Anak Anak Susanya Dia Mendatangi Rasul Mahiyah Rasul Dia Nabi Muhammad Kenapa Engkau Memilih Saya Sebagai Anakmu Padahal Masih Banyak Anak-anak Yang Lain Yang Lebih Pintar Lebih Hebat Jawab Rasul Allah Kepada Qasim Dia Mengatakan Itu Sudah Takdir Anakku Qasim Terimalah Takdir Demikian Cerita Mimpi Muhammad Qasim Yang Terdengar Dan Sudah Disebarkan Ke Semua Masyarakat Dunia Termasuk Masyarakat Muslim Dan Saya Sendiri Mendengar Langsung Kepada Dari Beliau Syed Muhammad Qasim Maka Saya Katakan Bahwasannya Ini adalah Berita Besar Yang Harus Kita Sikapi Dengan Bejaksana Agar Kita Tidak Salah Di dalam Sikapi Dan Juga Kita Tidak Terburu-buru Di Di Dalam Menolak Atau Menerima Cerita Mimpi Cerita Pengasuhan Syed Muhammad Qasim bin Abdul Karim Dari Tidak Tidak Dari Tidak